d'une ligue africaine de club afin de les isi au top 10 mondial des différents championnats. J'ai lancé quelques idées il y a quelques jours sur la professionalisation des arbitres d'élite avec la FIFA en Afrique sur l'investissement d'un milliard de dollars pour la construction de stade. Dikutip dari kompas.com, timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara piala AFF 16 2022 akan melanjutkan perjuangan kepentas lebih tinggi yakni kualifikasi piala Asia U17 2023. Berdasarkan jadwal, kualifikasi piala Asia U17 2023 akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 9 Oktober 2022. Sebelum rangkaian pertandingan dimulai, AFC selaku induk sepak bola Asia telah melakukan drawing atau undian pada Mei lalu. Hasil undian piala Asia U17 itu ditunjukkan bahwa Indonesia tergabung di grup B bersama 4 tim lain termasuk Malaysia. Di samping itu, Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah grup B kualifikasi piala Asia U17 2023 juga akan bersaing dengan Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Secara keseluruhan, babak kualifikasi piala Asia U17 2023 diikuti oleh 44 tim peserta yang terbagi ke dalam 10 grup. Grup A hingga D masing-masing dihuni oleh 5 tim, sedangkan grup S sampai J berisi masing-masing 4 tim. Nantinya 10 juara grup dan 5 peringkat kedua terbaik di babak kualifikasi, berak melaju ke putaran final piala Asia U17 2023. Ada pun satu slot lain di putaran final piala Asia U17 2023 sudah menjadi milik tuan rumah Bahrain. Timnas Indonesia mengantongi modal apik menjelang tampil pada kualifikasi piala Asia U17 2023. Mereka baru saja menjuarai piala AFF U16 2022 seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di partai puncak. Kendati demikian, Bima Sakti selaku pelatih timnas Indonesia U16 tetap mengingatkan anak-anak asunya untuk tidak terlalu larut dalam euforia juara. Dia pun tidak ingin para pemain timnas Indonesia U16 menjadi sombong usai merengguk gelar juara piala AFF U16 2022. Sebaliknya, Bima Sakti berharap anak-anak asunya tetap rendah hati dan fokus dalam menatap kualifikasi piala Asia U17 2023. So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terima kasih telah menonton!